Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dilihat seolah-olah terus meroyan dan lupa pelantikan Perdana Menteri dan barisan kabinetnya adalah atas perkenan yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Timbalan Perdana Menteri, Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Untuk itu, Muhyiddin perlu menghormati segala pelantikan ini namun tindakan beliau yang terus menimbulkan pertikaian menonjolkan kepribadian sebenarnya. Tindakan Muhyiddin dan sekutunya yang cuba mempertikai segala pelantikan ini adalah gambaran wajah sebenar pemimpin itu dan sekutunya yang tidak menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Muhyiddin seolah-olah terus meroyan apabila gagal dilantik Perdana Menteri dan tidak sampai 24 jam kabinet angka sumpah, Muhyiddin menuduh pembentukan kerajaan dan kabinet tertubuh atas penipuan terhadap mandat rakyat yang tidak mempunyai sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara. Muhyiddin lupa, kuasa pelantikan Perdana Menteri ialah atas kuasa agung yang diperuntukkan di bawah perkara 40 Kurungan 2, Kurungan E dan perkara 43 Kurungan 2, Kurungan E Perlembagaan Persekutuan katanya. Menerusi hantaran di laman Facebook, Muhyiddin mendakwa, barisan kabinet yang baharu ini adalah paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah dipanggil membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan penggubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tambahnya, tindakan Datu Sri Anwar Ibrahim itu ibarat menjual maruah negara semata-mata kerana keinginannya menjadi Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata, ahli Parlimen Pago itu serta sekutunya perlu berasa malu kerana dilihat terlalu gilakan kuasa hingga sanggup mempertikai keputusan institusi Raja-Raja Melayu. Mereka perlu mencentuhi di EPI yang lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan parti dan individu bergerak kehadapan demi menjayakan kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh yang dipertuan agung. Muhyiddin dan sekutunya perlu belajar menjadi pembangkang yang berwibawa dan bukannya merengek serta meroyan tidak dapat menerima hakikat beliau gagal menjadi Perdana Menteri dan gagal membentuk kerajaan. Kerajaan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan tetapi ia adalah kerajaan perpaduan hasil daripada gabungan parti terbesar dan parti-parti kecil lain yang memenangi pilihan raya bekerjasama dengan parti-parti lain untuk membina negara katanya lagi. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton!